Intro Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono bersama pejabat setingkat dari negara Asia Tenggara meresmikan Asian Treasury Forum pada Kamis 3 Oktober 2024. Dalam forum tersebut, Thomas menekankan pentingnya negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan sistem informasi dan manajemen keuangan terpadu atau Integrated Financial Management and Information System. Sistem tersebut bertujuan agar setiap negara ASEAN dapat saling berbagi informasi keuangan negara baik dari sisi manajemen maupun pelaksanaan dan tanggung jawab anggarannya. Selain sistem IFMIS, Thomas juga mendorong adanya pengembangan manajemen pengeluaran publik, manajemen kas, dan akuntansi sekawasan ASEAN melalui forum ini. Dirinya berharap melalui ATF 2024, stabilitas dan kesejahteraan kawasan ASEAN lebih mudah tercapai. Adapun ATF 2024 diharapkan dapat memperkuat kerjasama multilateral antar negara ASEAN mengenai perbendaharaan. Terima kasih telah menonton!